Jelang Perhelatan Piala Suratin Jawa Barat tahun 2019 Asosiasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ASKAP PSSI Kabupaten Bandung melepas tim U13 dan tim U15 yang akan bertanding mewakili Kabupaten Bandung di tingkat jabar Guna mendongkrak pembinaan usia muda ASKAP PSSI Kabupaten Bandung melepas tim Jalak Ngora usia 13 dan usia 15 ke tingkat nasional untuk mengikuti turnamen Piala Suratin Sebelumnya tim Jalak Ngora ini mengikuti seleksi yang digelar oleh tim penjaringan ASKAP PSSI Kabupaten Bandung Sejauh ini tim usia muda binaan ASKAP PSSI Kabupaten Bandung U13 sudah mempersiapkan anak didiknya untuk menghadapi Piala Suratin tingkat Jawa Barat tahun 2019 Sejak satu bulan yang lalu tim U13 sudah memberikan pelatihan kepada skuad ASKAP Menurut pelatih U13 Budi Harja untuk mempersiapkan mental dan skill bertanding anak asuhnya dirinya telah menggelar uji coba dengan beberapa tim Selain itu dirinya pun memberikan pengalaman dalam bermain di atas rumput sintetis Bersiapan ada waktu kemarin atau kurang lebih Kurang lebih lah Waktu lah jadi persiapan dalam kemarin cukup lancar Untuk persiapannya sendiri seperti apa nih Pak Budi? Persiapan yaudah tadinya mengondisikan Tadinya takutnya dimain di lapang sintetis Kemarin makanya saya lupa dua kali pertandingan di lapang sintetis Hasil dari uji coba uji coba Progresnya cukup lumayan agak naik Kami mohon doa Dari masyarakat Berhasilan Akhirnya prestasi akan ditolakkan oleh tim Pilihan Pratih U13 Nanti di Bantung Barat dan di Subak Jadi dengan akhir ini Bisa menyampaikan semangat Bisa menyampaikan motivasi Alhamdulillah Ini awal dari semua yang BIP-BIP yang ingin membangkitkan Bapak di Berman Dengan menggelar pelepasan tim ASKAP Dirinya berharap tim ASKAP bisa mencapai target yang diinginkan Dalam mengukir prestasi olahraga khususnya sepak bola Rezi Tia Prasaja Bandung TV